Oke, kepada ahli, tadi ahli sudah menjawab ya pertanyaan dari majelis ini kaitannya dengan tindakan yang sedang dijalankan ini adalah tahap restoratif ya. Dan ahli juga menjelaskan tadi ada fisioterapi motorik, jadi yang pertama ya, itu dilakukannya di rumah atau harus di tempat yang memiliki fasilitas? Waktu awal itu campur di rumah dan di fasilitas terapi di rumah sakit. Nah setelah bulan kedua lebih banyak dilakukan di rumah. Lebih banyak dilakukan di rumah. Kalau waktu di rumah sakit kan pasti ini masih tim-tim dari mayapada yang melakukan supervisi ya. Kalau sekarang itu kita minta bantuan dari fisioterapis yang mengerjakan di rumah. Oh fisioterapis mengerjakan di rumah, apakah dari, maksud saya apakah itu masih terintegrasi dengan dokter juga ya, yang mengawasi itu ya. Jadi fisioterapinya nanti memberikan report ya kepada dokter atau tim dokter di mayapada? Biasanya kita tim dokter ya. Itu yang pertama ya, fisioterapi motorik itu dilakukan satu bulan sekali atau? Fisioterapi motorik itu hampir setiap hari dilakukan. Setiap hari, setiap hari dilakukan ya. Sampai sekarang juga masih? Sampai sekarang masih dilakukan. Sampai sekarang. Dan berarti dokter menerima laporannya itu setiap hari atau? Enggak, setiap kali kontrol. Pada saat kontrol nanti baru dapat laporannya ya. Dan kontrolnya satu bulan satu kali? Sementara saya bikin begitu. Satu bulan satu kali. Apakah ada yang lebih dari itu selama ini ya? Lebih dari sebulan satu kali diperlukan? Karena kan kita sudah bikin program. Baik. Dan itu memang lebih banyak dihabiskan di rumah. Sebagai latihan adaptasi. Makanya kita hanya minta kontrol satu kali sebulan. Satu kali sebulan ya. Satu kali sebulan. Oke, terus ada juga okupasional terapi. Betul. Okupasional terapi ini dilakukan oleh terapis juga? Betul. Jadi fisioterapis itu masing-masing punya keahliannya. Yang untuk motorik sama okupasional beda orangnya. Sesuai dengan keahliannya. Beda orang. Dan ini dilakukan setiap hari juga? Biasanya dilakukan setiap hari. Biar lebih jelas dokter, ahli. Setiap hari atau tidak? Setiap hari dilakukan. Untuk yang korban anak ini? Betul. Fisioterapis itu dilakukan di bawah supervisi daripada fisioterapis. Dan juga dilakukan secara pandiri dan bantuan daripada orang terdekat. Jadi maksimal dilakukan terapinya. Baik. Oke. Itu juga berdasarkan saran dari Maya Padai. Kemudian ada psikolog terapis. Ini psikologis terapi ya. Ini untuk belajar mentalnya ya. Ini dilakukannya bagaimana dok? Itu dilakukan di bawah arahan daripada psikolog. Di psikolog ya. Jadi memang anak ini harus datang ke fasilitas yang ada psikolognya ya. Ini dilakukan setiap hari atau? Biasanya psikolog punya program masing-masing. Jadi itu psikolog yang ngerti bagaimana melakukannya. Apakah ini juga disupervisi oleh Maya Padai juga? Dia disupervisi sama psikolog. Jadi psikolognya kalau nggak salah itu diluar dari Maya Padai. Oh diluar ya. Tapi kita yang meminta untuk diadaan supervisi daripada psikolog. Tapi ini saran dari dokter ya? Betul. Oke. Oke. Kemudian untuk ke depannya dok. Apakah anak ini memerlukan biaya kerjasama perawat 24 jam? Sementara iya. Sementara iya. Sementara iya. Baik. Apakah itu sekarang juga dilakukan? Masih. Dilakukan. Itu perawatnya dari Maya Padai yang ditugaskan ke? Perawatnya perawat home care dari lembaga. Dari lembaga. Oke. Dokter juga mengetahui itu ya? Iya. Baik. Kemudian apakah ada biaya bed elektrik? Bed elektrik ini biasanya disewa ya kalau di rumah sakit ya? Di rumah sakit ya memang punya rumah sakit. Baik. Apakah itu diperlukan menurut dokter dalam waktu awal pulang? Iya. Waktu awal pulang iya? Karena kan yang sembari latihan mobilisasi. Oke. Tapi apakah itu diperlukan sampai 5 tahun ke depan? Kalau 5 tahun ke depan sih kayaknya sih belum tentu diperlukan. Belum tentu diperlukan ya. Oke. Nah selain dari tahap restoratif ini, apakah ada penanganan khusus terhadap otaknya? Sementara kita masih memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala yang dia punya. Obat-obatan aja ya? Betul. Tapi tadi stem cell gak perlu lagi. Kita sih masih observasi dulu sih. Masih observasi ya. Terus apa lagi dok? Kira-kira tindak obat-obatannya itu kira-kira ada berapa macam obat dan untuk apa aja? Obat-obatannya itu sih lebih banyak sekarang untuk bagaimana mengontrol emosinya, mengontrol kejangnya. Karena sewaktu masuk itu dia kejang hebat. Harus merujuk ke rumah sakit yang lain misalnya? Ada. Ada ya? Ada. Seperti apa itu dok? Jadi SOP itu gini. Jadi kita mencocokkan dengan kondisi pasien. Baik. Satu permintaan keluarga. Ketika permintaan keluarga dia ingin ujuk, maka kita akan langsung menelpon ke rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit tersebut approve, kita akan langsung fasilitasi semua perpindahan dari Mayapada ke rumah sakit tersebut. Itu SOP-nya. Jadi itu semua akan dibantu dengan ambulans, dokternya ada yang mendampingi, dan semua obat-obatan, dan semua yang sudah kita kerjakan pun kita lampirkan dengan detail. Jadi rumah sakit yang menerima pun tahu apa yang sudah kita kerjakan di Mayapada. Ya, itu satu SOP untuk permintaan dari keluarga pasien. Termasuk kalau misalnya kita harus merujuk karena kita tidak memiliki obat, atau kita tidak memiliki alat canggih yang kita tidak punya, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melihat rumah sakit mana yang capable, kita akan langsung kontak rumah sakitnya, dan kita akan melakukan proses perpindahan dengan informasi yang sudah kita lakukan sedetail mungkin. Baik. Kalau untuk SOP di Mayapada sendiri, berapa lama itu? Karena kan kalau mengetahui alat-alat yang dimiliki kan kita tahu sejak lama pastinya, kan? Betul, secepatnya. Secepatnya. Kita merasa kita mampu, kita akan kerjakan dengan parameter yang objektif. Tetapi memang kalau kita bisa harus melakukan sesuatu prosedur di mana kita tidak bisa, atau alatnya tidak ada, kita akan langsung kasih keluarga. Biarkan keluarga yang memutuskan. Baik. Oke. Oke. Tentara cukup. Terima kasih, Pak Jelis.